Lupakan senjata kerasa, bersenang-senanglah Ku nikmati kilau demi kilau Ku larui kota demi kota Kami dari Silaturahmi, penggiat pariwisata Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan Kami dari Silaturahmi, penggiat pariwisata Indonesia See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pembaca setiap jabar publisher.com Dan pemirsa JPNX TV dimanapun Anda berada Sore ini saya tengah bersama 3 pria ganteng 3 pria ganteng Dimana ulasan tema kita sore ini adalah Guna membahas persiapan long trip perdana Paksanya normal Betul ya Pak ya? Betul ya Rencananya hari Sabtu Rekan-rekan kami yang ada disini mau menggelar trip Pertama ke Yogyakarta Dimana akan diikuti oleh sejumlah PO PO bus Guna memberiakan event perdana ini Nah siang ini juga Kita langsung saja berkenalan Dengan bapak-bapak semua yang ada disini Semoga dari sebelah kiri saya Sebelah kiri saya semua sebetulnya Iya Akang siapa nih dan sebagai apa? Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edo Ricardianto dari PO Bineka Wisata Saya disini perwakilan dari PO Sebenarnya PO nya ada 7 Saya disini mau wakil 5 Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya perwakilan dari SIP ya Kalau biro saya itu Pantur Nama saya Muhammad Ali Yusuf Dan kebetulan untuk open kali ini ya Saya ditunjuk sama teman-teman itu Jadi ketua pelaksana Mudah-mudahan sih apa yang diharapkan teman-teman Dan PO semuanya sukses dan lanjutkan ini Amin Selanjutnya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Edo Guglian Saya disini sebagai di SIP Saya disini terlaku sebagai pendara Kami intinya kami datang dari selera wisata Kami berkoperasi dengan teman-teman Ini kewilayaan tiga cerbon Untuk membentuk wadah Yang namanya CSIP atau SIP Silaturomi Penggian Pariwisata Wow mantan sekali Jadi next berbicara tentang COVID-19 Yang mungkin sudah tidak terlalu luar biasa lah Tidak terlalu aneh Yang bisa kita bahas ya Ketika bahasannya Corona ya begitu-begitu aja Cuman ketika kita bicara pariwisata bangkit Itu baru luar biasa Betul ya Pak? Seperti momentum yang diambil oleh teman-teman SIP ini Silaturomi Penggian Pariwisata Cakupannya di wilayah mana aja nih Pak? Untuk sementara sih kita cakupannya Wilayah CIO Majakuning ya Jadi Kuningan, Terbon, Indramayu, Majalengka Jadi untuk sementara seluruh wilayah sini aja Dan ini juga sebenarnya sih belum maksimal ya Pertama dari waktu juga kita kan sebentar Dan biro-biro juga kan belum masuk semua Jadi semestinya masih banyak sekali Kalau sekarang kan hanya kurang lebih 18 orang ya Yang gabung ya Untuk biro-bironya Dan PO juga kita baru 7 PO yang ikut diambil Karena ya keterbatasan Ya terutama peserta ya Peserta yang sekarang Jumlahnya Terus juga deadline juga kan ya Karena bentar lagi juga Kita Apa namanya tuh Acara intinya kan gitu Jadi sementara ya PO juga Untuk biro-bironya 30 orang Nanti ada 18 biro Tapi cakupannya wilayah 3 Kita wilayah 3 Mau nanti teman-teman yang belum gabung pun Kita terima Ayo Karena kita wadahnya memang silaturomi Para penggiat pariwisata Kita open lah buat siapa saja Mau yang lama Mau yang baru Ayo kita bareng-bareng Kembalikan kembali Pariwisata Indonesia Pak untuk persiapannya sejauh ini Seperti apa Pak? Untuk persiapannya sendiri ya Mungkin Ini sudah 80% ya Kita sudah 80% Paling juga kan Hanya masalah teknis juga tadi Sudah dibicarakan ya Tinggal Ininya aja sih Tinggal Jalannya aja lah Tinggal jalannya aja Sama administrasi yang belum Kita inikan Mudah-mudahan sih Sesuai harapan itu Dan jumlah armada Yang lagi akan ikut? Untuk Sementara Itu ada 10 unit Dari 7 PO itu Itu ada 10 unit Mudah-mudahan sih Masih ada waktu Berapa hari lagi ya Itu ada tambahan Mudah-mudahan Ini keperwakilan dari Bineka nih Mas Geliat PO sendiri Untuk kekinian nih Khususnya dari Bineka Seperti apa nih Loading faktornya Untuk penumpang Kalau Saya sih Memutih kata-kata Pak Aris Kalau di masa Corona ini Kita harus Korona itu ada Kita sih Yang membuat Masyarakat itu Aman Yang penting Sampai kita Kena ketakutan Kita gak lakuin apa-apa Jadi kalau dari PAU sendiri Kalau dari pribadi PO Bineka sih Melihat itu Kesempatan gitu loh Kesempatan buat Menggairahkan lagi Wisata Dan memang sudah waktunya ya Dari Sudah waktunya Dan ini momentumnya gitu Ini momentum Akhirnya Kawan-kawan dari ACPP Juga Bajakin PO-PO yang lain Dan Lihat Antusiasme Masyarakat Juga bagus Sampai Kalau dikakalir Sampai 400 orang Itu gak habis Masyarakat Tentu Menjuramayu Majalika Peningan Yang udah Kemetik Sudah lalu Jalan-jalan Yang jadi masalah Kita sebagai PO Dan juga Jalan-jalan Kawan-kawan ACPP Membuat Besarakat itu Aman Yang paling penting Disitu Kita gak bisa Nurunin Nurunin Yang Penyakitnya Tapi kita Menurut bisa Menurut masalah Kepangai Dan dalam trip ini Boleh dijelaskan gak Pola protokol kesehatan Yang nanti akan Diterapkan Dari pihak Seperti apa Kalau protokol kesehatan Dari BNK sendiri Kita sesuai dengan Anjuran pemerintah Itu kuncinya Ada di Masker Social distancing Sama Keci tangan Kuncinya disitu Kita Konsumen Konsumen Wisatawan Yang ikut Dari Tel juga Semua itu Wajib pakai Masker Dan social distancing Juga kita Kapasitas Bangku Tapi sesuai dengan Anjuran Diangkat 70% Jadi ada Bangku Yang kalau kita Selanjutkan Kosongkan Itu Untuk Social distancing Dibilang Satu bus itu Tidak lebih dari 40 orang Atau berapa Sesuai Maksimal Kalau bus Satu bus Maksimal 62 Tinggal 70% Di antara 44 Sampai 45 Orang Itu Dan juga Kalau Di tiap bus itu Wajib ada Hand sanitizer Itu Untuk Kemudahan Buat bisa tawar Ketika sudah Apa Misalnya Sudah Keliling Sudah Bertanasnya Itu Bisa Gunain Hand sanitizer Kalau Kalau Standby Di bus Itu Sebagai Protokol Biar Masyarakat Aman Ini Untuk Akang Wojok Ini Berarti Sebagai Pendaara Disi Oke Rencana Untuk Destinasi Wisatanya Kemana Saja Dan Kenapa Milih Destinasi Ikut Dan Yang saya Dengar Gunung Kidul Sempet Menjadi Zona Merah Beberapa Bulan Kebelakang Bisa Dijelaskan Baik Tentunya Kita Kenapa Mengambil Objek Busyata Gunung Kidul Sebelum Kita Mengambil Objek Gunung Kidul Tentunya Kita Mencari Informasi Dulu Terging Terbaru Dan Alhamdulillah Sesuai Informasi Dari Kawan-kawan Kita Berangkat Dari Tentunya Tentunya Kembali Menuju Ke Jogja Untuk Pulau Jawa Sendiri Memang Jogja Sebagai Trend Jadi Itulah Alasannya Kenapa Kita Memilih Jogja Sekitarnya Itu Untuk Open Tread Bisa dijelaskan juga kan mungkin teknis nanti keberangkatan apakah berkumpul di satu titik lalu konvoi sampai ketujuan atau seperti apa nih? Untuk teknis kita pemberangkatkan, kita diambil menurut titik poin-poin kumpul peserta itu sendiri ya. Kita misalkan dari di daerah jadi barang ada, kita ambil nanti kita kumpulkan satu bis baru nanti kita jalan menuju satu tempat titik kumpul sama-sama, disitu baru kita nanti sama-sama berangkat ke Jogja. Ini perpaktuan nih, ini kan kalau dibilang long trip juga Pak atau gimana nih? Trip perdana atau long trip? Sebenarnya sih kalau dari setiap virus ya ada gitu ya, ada yang sudah berangkat. Tapi untuk istilahnya kolaborasi, ini kan kolaborasi sebenarnya, itu sendiri kan terbentuk itu kan kolaborasi dari teman-teman gitu ya. Dan juga gimana caranya isteri merangsang masyarakat dari mereka juga nih loh, wisata sudah aman kan gitu ya. Terus juga, kadang kan mereka masih takut ya, mereka kan masih takut. Ini gimana nih kalau kita wisata kira-kira sudah ini nggak dari kejunuhan-kejunuhan itulah sebenarnya, kita berapa bulan sih kan nggak ngetuk-ngetuk trip. Ya, di saat kita lagi rame, cena deh ini ya. Iya, makanya. Nah, ini masyarakat sebenarnya sih kalau kita mau ditampung sih masih banyak gitu. Tapi kalau kita terlalu lama banget juga kan ini, paling nanti kita bikin trip-trip berikutnya gitu. Nah, rencananya sudah terschedule belum kan? Ini kan trip perdana dan sebentar lagi akhir tahun sudah sempat terschedule belum? Trip keduanya akan kesini dan akan melibatkan ini, ini, ini. Kalau terschedule sih belum ya, cuman kita itu, apa namanya, pengen sih kalau ini sukses dan sesuai harapan, nanti kita juga ngerangkul ke TTPO yang lainnya. Karena kalau anak-anak sekolah kan untuk liburan saat ini kan masih belum ya, masih belum. Dan paling kita juga bikin open trip yang segeranya kerjasama dengan ya PO, atau PO bikin open trip, lalu kita support dari belakang. Dan mudah-mudahan sih nanti ke depannya sih kita buka open trip di wilayah 3. Iya, jadi wilayah 3. Artinya kita tidak hanya menawarkan destinasi luar kota, kita juga pengen ke masyarakat itu, mereka tahu ya, gitu. Seperti yang mereka tahu, bahwasannya wilayah 3 saja juga banyak untuk kita kunjungi, gitu. Terakhir mungkin, Kang, sebagai closing statement, mungkin bisa untuk semuanya nih, pandangan akan-akan sendiri, terhadap respon pemerintah untuk dilihat wisata nih, jauh ini sudah sesuai harapan, Bu? Bisa dimulai dari, Kang, mungkin, Kak. Kalau dari masyarakat sendiri, sekarang sudah mulai berani ya. Kalau isinya kalau dari PO sendiri ya, namanya wisata tuh, suatu kebutuhan yang kesih ya. Karena isinya kebutuhan yang, ketika kebutuhan bawahnya sudah tercukupi ya baru baru di sana. Kalau sekarang, kita melihat, sekarang itu sudah mulai, masyarakat sudah mulai berani. Sadar wisata ya. Sadar wisata sudah mulai muncul, dan mulai percaya lagi, gitu. Ketika dihantum corona kemarin, itu emang efeknya kewisata sama buruk, gitu. Perputaran sudah mulai ada, gitu ya. Sudah mulai ada juga perputaran wisatanya sendiri, mulai dari PO sendiri. Terus itu sudah mulai gerak, sudah. Kasih bocoran sedikit, Kang. Ini Bineka itu kan punya yang medium juga ya, yang di AC kalau nggak salah ya. Untuk tingkat penumpangnya sendiri gimana nih selama COVID? Kalau COVID itu sekarang di Agustus, sudah mulai ada pernikahan dari sebulan-bulan sebelumnya ya. Kalau sekarang itu Ritaslo itu dalam si minggu bisa belasan unit yang bergerak. Ini sudah mulai menggeliat, ya. Sudah menggeliat, berlaksan Juni. Dibandingkan bulan Juli, Juni itu masih hitungan jari. Masih tiara, betul. Masih tiara. Kalau Agustus ini berlaksan 1 minggu, masih tua. Oke, panjang, Kang. Selanjutnya, harapan akan ke pemerintah dan respon pemerintah yang mungkin sudah dirasakan oleh Pak Guiuban sendiri ya, oleh pihak Sip, sudah sesuai harapan. Dan mungkin ada masukan untuk pemerintah, untuk Pak Gubernur. Ya, intinya sih kita kan saling menghidupkan ya, mas ya. Ya, gimana caranya ya. Kalau kami sendiri sih, kita ikutin dengan penama itu sesuai aturan pemerintah. Yang terpenting, aturan itu kan tidak membebani kita sebagai orang yang di lapangan ya. Jangan sampai istilahnya tuh ada inilah, harus ini, itu, dan lain sebagainya. Karena semakin banyak peraturan itu juga kadang, ya gimana ya, jadi beban juga ke kami juga. Ya, betul, itu realistis sekali. Iya, betul, ini yang sih. Mudah-mudahan nanti ke depannya pemerintah, ayolah kita bareng-bareng gimana caranya kita bangkit dari ini ya, dari keadaan seperti ini. Kita sama-sama saling ini aja lah, saling bersinergi gitu aja. Kami juga sebenarnya berharap pemerintah lebih cepat atau lebih banyak membuka lagi sektor obyek wisata, obyek wisata yang sementara itu sekarang masih ditutup. Betul, ya, betul. Dan alhamdulillah juga, kami dengar juga beberapa obyek wisata yang di daerah sana juga seperti Bromo juga udah mulai buka per tanggal awal, akhir Agustus ya kalau nggak salah itu. Iya, iya. Alhamdulillah juga udah mulai dibuka, terus yang mungkin ke arah sana, ke arah lebih ke timur, ke Bali juga, mungkin udah dibuka cuma tetap harus memakai dengan, Nah, untuk harapan kami juga, yang lainnya cepat dibuka, dan kami juga, betul-betulnya kami dari pihak agen perjalanan juga akan mematuhi sesuai dengan anjuran pemerintah. S.P. Nextler, luar biasa sekali, harapan yang realistif dan sangat terukur, jadi di satu sisi pemerintah juga harus bisa bersinergi dengan para pegiat wisata, dan di sisi lain pihak dari pegiat wisata pun siap mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah selama itu terukur. Artinya jangan sampai ada kebijakan yang hari ini diputuskan, besok-besok diralas, lalu terpikir lagi kebijakan baru ya Pak. Karena sifatnya sektor jasa itu yang paling terburuk selama COVID-19 melanda, objek wisata, perhotelan, BFKM, dan banyak lagi neger. Demikian, terlaksa singkat dari kami dengan beberapa pihak terkait yang akan menggelar di perdana ke Jogja besok. Dan insya Allah, tim dari JPNS TV pun akan ikut juga berangkat jalan-jalan ke Jogja. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.